Itu kan hanya untuk pencitraan, seolah-olah infrastrukturnya menjadi etalase keberhasilan. Padahal infrastruktur itu kewajiban. Semua presiden pasti membangun infrastruktur itu. Memang lima tahun terakhir ini, kita orang Papua, Papua Barat, memang kita sangat... Ya kita anggap Pak Jokowi itu presiden atau seorang yang diutus Tuhan untuk kami. Orang Papua, orang Papua dan Papua Barat, ya terlebih khusus mungkin kita orang maiprat yang ikut merasakan dana kampung. Dia sangat membantu infrastruktur maupun ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Dalam persaingan global, dalam persaingan dengan negara-negara lain, tidak mungkin kita bisa berkompetisi, Tidak mungkin kita bisa bersaing tanpa sebuah infrastruktur yang siap, tanpa sebuah infrastruktur yang baik. Tidak mungkin jangan berkejalan, kita bisa bersaing kalau infrastruktur kita ini belum benar, belum baik. Saya meyakini infrastruktur dibangun, baru pertumbuhan ekonomi akan mengikuti. Jadi itu bukan prestasi. Prestasi itu kalau melebihi dari apa yang ditargetkan. Jadi ini yang menurut saya, jangan menipu rakyat lah, seolah-olah itu. Dan saya kira dengan mempercepat ini kan memang mau dijadikan itu semacam seolah-olah prestasi dari pemerintah sekarang. Padahal menurut saya itu bukan prestasi, itu kewajiban biasa, rutin gitu. Presiden itu mempunyai hati yang serius untuk Papua. Paling tidak pada waktu di pertemuan itu dia menjelaskan, saya menggunakan beberapa pendekatan untuk Papua. Pertama, pendekatan dialog, jadi jangan dengan pendekatan kekerasan. Kedua, pendekatan kesejahteraan. Apa pendekatan kesejahteraan? Itu bagaimana kemudian pemerintah memberikan dana yang begitu besar kepada Papua. Selama ini ada semacam kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah pemerintah pusat mengambil banyak dari Papua. Kemudian presiden mengatakan yang kita ambil dari Papua yaitu Freeport sama Gas Bintuni itu Rp26 triliun. Tetapi pemerintah pusat mengalokasikan anggaran ke Papua Rp92 triliun. Coba bayangkan begitu besar. Saya rasa terharu bahwa ini Bapak Jokowi bukan cuma melihat di pusat, tapi melihat sampai langsung di akar ini, sampai di daerah, di kampung yang terpenting. Banyak orang di kampung, jadi menurut kita segera, itu baik untuk saya, untuk pemerintah ini Jokowi. Masih dari pusat, langsung turun, langsung sampai di sini, sampai di sini kita masyarakat. Saya hormat dan saya bangga, karena dari presiden ke presiden ini adalah seperti Jokowi. Ini sudah beberapa tahun kampung saya itu tinggal begitu saja, dari pemerintahan ke pemerintahan, sampai yang kemarin Bapak Jokowi baru saya jempol. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya Dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusah dan bangsa. Kita orang Papua dari dulu diam, walaupun BBM 100 ribu bertahun-tahun, tapi kita lihat saja di gawa. Kalau BBM naik seperak saja, itu demo bisa berbulan-bulan. Dulu kita kejalanan jelek, mau jualan pinang saja bukan main di pususnya. Apalagi kalau musim hujan. Dengan diorang, tiap hari luat jalan asfal, tapi sedikit-dikit protes, kita keadilan. Dulu kita cuma anak diri, bandara saya seperti kandang bagi. Sampai akhirnya, Bapak Jokowi datang, yang bekerja seterus hati membangun turun ke tanah. Setelah saudara diorang di Indonesia, kenapa orang baik seperti itu dicelah? Kita sampai bingung, harus membalas dia punya kebaikan dengan cara apa. Bapak Jokowi, memang jadi senang ucapkan terima kasih, karena telah merangkul Papua. Kita ada pepasar yang baru lagi, kita sudah tidak jualan, dipecek-pecek lagi. Karena kita jualan dia, harus karena Bapak Jokowi. Memang lima tahun terakhir ini, kita orang Papua, Papua Barat, memang kita sangat. Kita anggap Pak Jokowi itu presiden atau seorang yang diutus Tuhan untuk kami, orang Papua, orang Papua dan Papua Barat. Terlebih khusus, mungkin kita orang maikrat, yang ikut merasakan dana kampung, yang sangat membantu infrastruktur maupun ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Selama puluhan tahun yang lampau, gelapak, tapi mulai dipasang kemari, hari ini menyala, menyala luar biasa. Sudah pakai lampu, kita lebih senang, Pak. Karena nyangkut dengan kita bekerja, sebagai petani pun pulang dari lahan segala macam, ada mungkin memandi, mau apa, siapkan. Kalau ada perangan, itu enak. Karena itu anak-anak lebih senang, karena senang dalam arti itu, mereka bisa belajar. Jadi saya bersyukur terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih luar biasa dibangun lampu saya di kampung saya, di Ampas. Saya rasa terharu bahwa ini Bapak Jokowi bukan cuma melihat di luar pusat, tapi dilihat sampai langsung di akar, sampai di daerah, di kampung yang terbentuk. Ini orang di kampung, jadi menurut kita seteruskan, itu baik untuk saya, untuk pemerintah ini Jokowi. Langsung dari pusat, langsung turun, langsung sampai di sini. Sampai di sini kita masyarakat. Saya hormat, dan saya bangga. Karena dari Presiden ke Presiden, tidak seperti Jokowi. Ini sudah beberapa tahun kampung saya, itu tinggal begitu saja. Dari pemerintah ke pemerintah, Sampai yang kemarin, Bapak Jokowi, baru saya jempol. Ya kalau dulu, sebelum masuknya PLTD, ya kebanyakan uangnya juga keluar untuk beli minyak, isi untuk penerangan malam kan. Nah, perbandingannya kan begini pak. Dulunya pakai genset, nilai gensetnya 5 juta. Minyaknya sudah 50 ribu. Nah, jadi ini kesulitannya. Nah, setelah adanya penerangan ini pak, kita sangat merasakan terbantunya ekonomi bagian penerangan. Dengan adanya PLTD ini, semuanya murah. Kita, dengan uang itu, kita bisa beli barang-barang lain. Nah, inilah perubahan-perubahan yang kita harapkan ke depan, supaya apa yang diprogramkan oleh pusat, apa yang diminta oleh daerah perbatasan, kita sama-sama kerjasama, cari solusi supaya bagaimana jalan terbaik untuk membangun perbatasan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.